L. Rumi saat ini sedang dijodoh-jodohkan oleh netizen yang juga para penggemar Fuji. Keriuhan fans itu muncul setelah Fuji yang juga adik ipar mendiang Vanessa Angel, kedapatan sudah putus dari Tarik Halilintar. Hingga kini, L. Rumi masih enggan menanggapi secara terbuka seputar perjodohan yang dilakukan oleh sebagian penggemarnya bersama para penggemar Fuji, yang telah membuat singkatan baru untuk mereka berdua, yaitu L. G. Fuji juga masih tak mau menanggapi secara langsung seputar kabar perjodohan dirinya dengan putra Ahmad Dhani dan Maya Estianti itu. Namun, L. justru tak sengaja memanaskan para penggemar yang berharap keduanya bersatu. Hal itu terlihat dalam unggahan terbaru L. Rumi di akun Instagram at L. L. Rumi. Dalam potretnya, L. tampak berpose dengan Atta Halilintar di acara ulang tahun pertama Amina, putri sang YouTuber dan Aurel Hermansyah. Di foto itulah sosok Fuji terlihat secara tak sengaja. Dalam foto kebersamaan L. Rumi, Atta Halilintar, dan Baby Amina itu, terdapat sosok perempuan di sebelah kanan foto yang menyempil dari kejauhan. Meskipun tak terlihat secara penuh siapa sosok perempuan itu, bentuk rambut dan wajahnya diyakini oleh para penggemar sebagai Fuji. Alhasil potret yang seolah menjadi sebuah candit tak sengaja untuk Fuji itu, membuat pasukan L. J. heboh di kolom komentar unggahan L. Rumi. Fuji dan L. Rumi sempat tampil dalam acara Media Clash 2.0 Beach Games yang dilangsungkan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023, pekan lalu. Keduanya tergabung dalam satu tim. Fuji dan L. Rumi pun beberapa kali tertangkap kamera saat berinteraksi. Namun hal sederhana itu rupanya bikin baper sejumlah warganet hingga keduanya diharapkan bisa bersatu sebagai kekasih. Namun melalui sesi live TikTok, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023, pemilik nama lengkap Fujianti Utami Putri ini menumpahkan unek-uneknya soal rasa kesal selalu dijodoh-jodohkan. Menjawab hal itu. Dalam unggahan videonya yang diunggah Kiai Haji Infotainment, putra kedua pentolan Dewa 19 itu menyatakan tak masalah bila masyarakat menjodoh-jodohkannya dengan Fuji lantaran dirinya kini masih jomblo. Saya pikir saya enggak perlu mengklarifikasi itu, dijodohkan dengan Fuji. Karena itu risiko saya sebagai pria yang jomblo dan tidak sedang dekat dengan siapa-siapa. Saya juga tidak sedang pendekatan PDKT, sama siapa-siapa juga. Meski jomblo tapi saya jadi jomblo bahagia ya, ungkap El Rumi. Ditambahkan pula oleh putra kedua Ahmad Dhani ini bahwa perjodohan tersebut kini sudah melebar kemana-mana. Dirinya pun kini merasa terusik dengan kabar tersebut. Saya rasa ini, pemberitaan, sudah melebar kemana-mana. Makanya saya perlu klarifikasi. Saya sejujurnya enggak pernah bermasalah dijodoh-jodohkan sama siapa saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!